yo hello kalian semua bersama saya lagi Profesor Wai dan kali ini kita akan mencoba untuk membicarakan tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kebiasaan yang baik so di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang mengenai kebiasaan yang buruk ya bahayanya dan kemudian kenapa hal itu terjadi dan lain sebagainya kalian bisa melihatnya kembali di video sebelumnya dan kali ini kita akan mencoba untuk memecahkan tips dan trik bagaimana cara kita disitu menghilangkan kebiasaan yang buruk so memang yang namanya kebiasaan buruk ini sangat merepotkan sekali ya tetapi ya merepotkan apapun itu merupakan sebuah kondisi psikologi juga dan pastinya juga memiliki apa namanya itu sebuah pemecahan juga sih dan saya disini dalam course saya ini saya akan mencoba untuk membahas tentang tiga step atau tiga langkah agar eh kalian disitu bisa menghilangkan atau menghentikan kebiasaan yang buruk ini oke so gimana caranya yang pertama adalah kita harus aware dulu pertama itu ketika kalian disitu ingin menghilangkan kebiasaan yang buruk kalian juga harus aware dulu sih maksudnya kalau harus sadar dulu bahwa kebiasaan kalian itu jelek nah hehehe kalau gak sadar memang kadang meskipun kita disitu apa namanya itu eh kelihatannya mudah sadar diri itu kelihatannya mudah tapi sulit loh benar sulit ada orangnya disitu mungkin gak sadar bahwa ternyata kebiasaannya buruk mungkin kebiasaan rebahan gitu ya gak sadar bahwa kebiasaannya buruk ah saya kan capek karena sudah bekerja atau mungkin kebiasaan makan makanan fast food mungkin mereka gak sadar juga bahwa itu kebiasaan yang buruk gitu hanya ya pokoknya kalau orang itu gak sadar bahwa kebiasaannya adalah kebiasaan buruk ya pastinya sangat sulit untuk disitu berubah selain kita disitu juga harus sadar bahwa kebiasaan itu buruk yang paling sulit juga kita harus sadar bahwa kita memiliki kebiasaan itu itu yang paling sulit contohnya kebiasaan mungkin menghabiskan uang di awal bulan gitu ya kebiasaan macam apa ini menghabiskan uang di awal bulan nah itu kan kebiasaan yang seperti itu itu sebenarnya cukup mengakar sih maksudnya cukup mengakar ya cukup umum di kalangan para karyawan gitu kan ya tetapi banyak karyawan disitu gak sadar maksudnya dinai-dinai aja enggak kok saya gak buruk seperti itu nah itu yang harus pertama kita harus berusaha adalah kita harus menyadarkan diri kita bahwa mungkin kita memiliki kebiasaan yang buruk atau mungkin kebiasaan yang mungkin harus kita rubah pertama kita harus sadar dulu terus yang kedua adalah replacement atau penggantian setelah kita sadar bahwa ternyata kebiasaan kita itu buruk nah kita disitu harus di mengganti kebiasaan tersebut ya namanya mengganti kalau di dalam bukunya power of habit itu kan kebiasaan ada tiga Q terus kemudian rutin sama reward nah ada beberapa teknik untuk mengganti kebiasaan yang buruk ini menjadi kebiasaannya baik salah satunya adalah dengan dengan mengganti rewardnya kalau kalian sudah sadar bahwa kalian memiliki kebiasaan yang buruk kalian juga harus tahu kebiasaan saya mungkin itu suka bermalas-malasan gitu kan Nah itu bisa dicari OQ nya apa terus rewardnya itu apa rewardnya itu kita bisa tidur enak nah tapi ketika kalian disitu bisa mengganti rewardnya dari kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik nah itu bisa digunakan untuk mengganti nah seperti itu dan ketika dan yang tak kalah penting juga adalah prevention atau pencegahan juga yang namanya kebiasaan yang buruk ini pasti suatu saat akan kambuh dan ketika kambuh kita juga harus mencegah bagaimana caranya biar kebiasaan yang buruk ini nggak kambuh gitu so kita harus langkah ketika adalah prevention nih prevention ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan menghilangkan atau mengurangi Q nya Q mungkin untuk apa namanya itu Hai apa kebiasaan buruk-kebiasaan buruk merokok mungkin ya itu Q nya adalah melihat bungkus rokok ketika melihat bungkus rokok langsung wah saya ingin merokok Nah itu harus dikurangin dikurangin bungkusnya jadi jangan ada bungkus rokok atau jangan ada sesuatu yang bisa memancing kita untuk kebiasaan buruk itu ada lagi gitu nah mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini di video kali ini kalian belajar bagaimana cara kita disitu secara umum untuk menghilangkan kebiasaan buruk yaitu dengan tiga jarak tadi yang pertama adalah kita harus sadar dulu kita harus aware dulu lalu kemudian baru kita ganti kebiasaannya dan kemudian setelah itu kita cegah agar kebiasaan itu tidak berlanjut lagi Oke mungkin seperti itu dulu jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan konten yang menarik lagi tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kebiasaan yang baik dan juga kalau kalian disitu suka dengan bacaan gitu ya kalian bisa baca beberapa tulisan saya yang pastinya sangat memotivasi sekali di mesti sukses.com dan juga kalau kalian disitu nggak begitu tertarik dengan visual tapi bisa belajar dengan auditory kalian bisa mendengarkan podcast mesti denger di Spotify atau di Apple itu oke terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa